Saudara sidang pra-peradilan Ketua Nonaktif KPK, yakni Firly Bahuri, mulai bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dari persidangan, terungkap Firly diduga menerima uang miliaran rupiah dalam beberapa kali penerimaan dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limbu. Sidang pra-peradilan Firly Bahuri terus bergulir. Dalam persidangan sebelumnya, bidang hukum Polda Metro Jaya meminta majelis hakim menolak gugatan Firly. Polda Metro menyebut, penetapan tersangka Firly sudah sesuai prosedur dengan adanya dua alat bukti yang cukup, termasuk telah memeriksa 91 orang saksi. Yang pada intinya jelas, semua SOP, semua aturan yang berlaku, leg spesialis tentang pemberantasan, tindak pidana perupsi sudah kami lakukan. Mulai dari lidik, adanya dumas, laporan informasi, naik ke penyelidikan, terbit sprint lidik, kemudian ada laporan polisi, ada sprint sidik, semua kita lengkapi. Dan alat bukti yang dipemohon ajukan bahwa kita tidak memiliki dua alat bukti sesuai dengan perma nomor 4, peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016, pasal 2 ayat 2, minimal dua alat bukti, kita memiliki empat alat bukti. Dalam persidangan, terungkap Firly beberapa kali diduga menerima uang dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Antara lain, pada 12 Februari 2021, di sebuah rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pada momen ini, terjadi transaksi 800 juta rupiah dalam bentuk falas atau mata uang asing. Pertemuan lain antara Firly dan SYL juga terjadi di Gorburu Tangkis di Jakarta Barat pada Maret 2022. Dalam pertemuan itu, terjadi penyerahan uang dari Panji Haryanto, yang merupakan mantan Ajudan Syahrul Yassin Limpo. Panji menyerahkan uang kepada Pamual Firly sebesar 1 miliar rupiah. Firly juga diduga menerima uang di rumah pribadinya di Villa Galaksi Kelurahan Jakarta Setia, Kota Bekasi sebesar 1 miliar rupiah.